Kali aku harus sepangat menolong si Atom Kasihan si Atom dia sedia sebab Ada para bocil dari kamar ini Wah benar, wah benar Ternyata ada tiga bocil dari kamar ini Aku sudah bawa satu bocil yang aku suka Aku suka warna pisang, warna kini ke markasku Teman-teman, sekarang sudah keep derna ya Kita akan mencari si Atom yang telah hilang Oh iya Yuta cepat, cari si Atom Takutnya dia bagilang, aku tidak bisa hidup tanpa kembaranku Wah kemana perginya ya Mio Iya kak Yuta, Mio juga tidak tahu Coba cari di atas-atas Mio Sepertinya, kakak Yuta Sepertinya di atas itu penting Wah baiklah Mio, akan kakak Yuta coba cari dari terdekat sini Mio Iya kak Yuta, coba cari di dekat-dekat sini saja Mungkin saja dia telah diculik dan dibawa ke atas gedung Wah baiklah Mio, kamu bisa kepikiran kesana Mio Iya kak Yuta, Mio kan sering nonton film Jadi kalau ada penculikan pasti dibawa ke atas gedung Wah ide bagus juga ya Mio Toto tolong aku Aku diculik Wah Mio, coba lihat Mio Tuan kakak melihat si Atom yang sedang menangis Mio Wah kak Yuta, memang benar kak Yuta Iya Mio, wah coba lihat Kak Yuta coba lihat semakin mendekat Wah ini sepertinya benar si Atom Toto tolong aku Aku diculik Aku tidak mau curikan tumbal Tolong aku Yuta Tolong aku Wah Mio, ternyata si Atom ada di atas gedung rumah sakit Mio Dekat helikopter Wah gimana dong kak Yuta Iya Mio, sepertinya kita harus cepat ke rumah sakit Wah baiklah kak Yuta, kalau kayak gitu Iya Mio, baiklah Kalau kayak gitu kita harus cepat ke rumah sakit Wah sekarang kak Yuta akan balikkan groundnya Iya baik cepat Mio, Atom Kita harus cepat ke rumah sakit Kita harus naik ke atas gedung itu Wah tapi kak Yuta, itu kan sangat tinggi Bagaimana caranya kita bisa naik ke atas sana Wah tenang saja Mio Kakak Yuta pernah belajar panjat tebing Mio Wah kak Yuta dimana belajarnya Dia tidak tahu Wah dulu Mio Kak Yuta kan pernah di lesson sama ayah Wah kak Yuta hebat Bisa naik panjat tebing Iya Mio, sepertinya Tempat ini tinggi banget Mio Tapi kakak Yuta, kakak Yuta beneran bisa tidak Tapi Mio, kakak Yuta sepertinya bisa deh Nanti kakak Yuta coba Kamu jangan sedih lagi Atom Iya Mio, kakak Yuta Lambatkan kembaranku Aku sedih Sudah-sudah, aku akan naik ke atas Kak Yuta jangan lupa bawa lampu Wah iya Mio, baiklah kak Yuta akan bawa lampu Nah sekarang kak Yuta sudah bawa lampu Mio Wah kak Yuta mau coba naik Iya Mio, kak Yuta mau naik ya Atom Kamu tunggu di sini bareng Mio Iya Mio, kakak Yuta cepat lambatkan kembaranku Wah baiklah, aku akan segera naik kalau kayak gitu Wah sepertinya tempat ini benar-benar tinggi Tapi aku harus pisah Masa aku tidak bisa Tempat ini kan Dulunya sering aku gunakan untuk naik pancet tebing Wah tidak apa-apa deh Pokoknya aku harus pisah naik ke atas sini Iya kak Yuta, hati-hati ya Iya Mio, tenang saja Kak Yuta akan coba naik Semoga saja kak Yuta bisa Wah ternyata benar-benar tinggi Wah baiklah, aku akan segera naik kalau kayak gitu Wah ternyata tempatnya tinggi juga Wah kak Yuta, hati-hati kak Yuta Iya Mio, ini kak Yuta juga sudah mulai naik Wah ternyata Ini tempatnya begitu tinggi Mio Kak Yuta semoga saja bisa Wah kak Yuta pelan-pelan kak Yuta Nanti hati-hati kak Yuta bisa jatuh Iya Mio, ini kak Yuta juga pelan-pelan Wah ke atasnya ternyata tinggi banget Semoga saja kak Yuta bisa ya Mio Ya kak Yuta semangat Pokoknya kak Yuta harus hati-hati Iya Mio, ini kak Yuta juga sudah hati-hati Wah ternyata kiri kanan serem banget Gelap banget Mio Wah, baru pertama kali ini aku naik ke panjat tebing seperti ini Rumah sakit ini benar-benar seram Ini kan rumah sakit yang terbang kalai Tidak ada orang sama sekali di sini Wah sepertinya aku harus hati-hati naik ke atas gedung ini Ini benar-benar gelap Mio Waduh, aku berasa deg-degan Ke atasnya benar-benar tinggi sekali Aku takut tapi Aku harus cepat naik ke atas Aku harus menolong si Atom yang ada di atas gedung ini Wah, benar-benar tinggi sekali Aku harus sepangat menolong si Atom Kasian si Atom, dia sedih sekali Eh Mio, gimana kembaranku? Sudah, kamu tidak usah sedih lagi Atom Tenang saja, tuh lihat Kakak Yuta sedang naik Sebentar lagi Dia pasti akan menamatkan kembaranmu Wah, baiklah Mio Aku tidak akan sedih lagi Sudah-sudah, sebentar lagi Pasti Kakak Yuta bisa membawa si Atom Wah, semangat Kakak Yuta Hati-hati Iya Mio Wah, ternyata benar-benar tinggi Aku harus hati-hati dan secara perlahan Agar naik ke sini Jangan sampai aku terpleset Bisa-bisa aku terjatuh Wah, ini benar-benar pengalaman aku Naik ke atas gedung ini Ini benar-benar tinggi sekali Aku harus hati-hati Wah, terdengar suara burung hantu di sekitar sini Aku takut jadinya Waduh-waduh Semoga saja aku bisa naik ke atas gedung ini Dan aku bisa menamatkan si Atom Wah, kenapa tinggi sekali sih? Masih jauh Aku harus cepat Sepertinya aku semakin dekat Aku harus hati-hati dan pelan-pelan Sepertinya ini benar-benar licin Wah, aku menjadi deg-degan Kenapa banyak burung hantu di sekitar rumah sakit ini sih? Benar-benar tinggi dari sini Aku baru kali ini naik ke atas gedung ini di tengah malam seperti ini Begitu terdengar suara burung hantu dan suara apa itu Waduh, sepertinya takat menakutkan Tapi aku harus semangat Sepertinya sebentar lagi aku akan sampai Dan sekarang aku sudah di lantai yang keberapa nih Sepertinya ini sangat masih jauh Waduh, masih empat lantai lagi Aku harus bisa menamatkan si Atom Waduh, aku harus semangat naik-naik ke puncak gedung Tinggi, tinggi sekali Aku harus bisa menamatkan si Atom Aduh, kenapa sepi sekali si gedung ini? Kenapa gedung ini tidak ada orangnya ya? Waduh, kan ini apakah rumah sakit di kota Sakura ini? Tapi kenapa kalau tiap malam tidak ada yang jaga? Apakah rumah ini masih berfungsi dengan baik? Tapi sepertinya rumah ini sudah tidak berfungsi dengan baik Kiri kanannya benar-benar sepi Tapi hanya terdengar suara burung hantu di sekitar sini Waduh, begitu menyeramkan Waduh, waduh Aku masih berapa lantai lagi tuh Agar bisa sampai ke atas Benar-benar tinggi Wah, kakak Yuta benar-benar naik ke atas Mio, terima kasih Mio Kakak Yuta pun bebang baik Sudah-sudah kamu jangan sedih Tuh lihat kakak Yuta sedang naik ke atas Kakak Yuta hati-hati kakak Yuta Ya Mio, ini kakak Yuta juga pelan-pelan Wah, tembak kaki Tembak kaki Yuta Tembak kaki Mio Ya, kamu jangan sedih lagi Atam Sebentar lagi selera kamu pasti bisa dibebaskan oleh kak Yuta Kau harus cepat Ini sudah semakin larut malam aja Semakin kenangan suara burung hantu Itu suara apa sih? Seperti suara hantu Aku takut Waduh Masih jauh sepertinya Kiri kanan ini benar-benar gelap banget Aku kan takut kegelapan Waduh Ada-ada saja nih Kenapa bisa si Atam Di bawah ke atas gedung ini Benar-benar koror Gedung ini benar-benar koror Wah, aku harus semangat Sepertinya aku tinggal tinggal gedung lagi Sebentar lagi aku akan sampai Aku harus sampai Semangat, semangat, semangat Aku harus semangat Waduh Tolong aku Aku takut Wah, itu kan suara si Atam Hei Atam, kamu jangan sedih Aku sebentar lagi sampai nih Wah, aku takut Aku takut Wah, itu benar-benar suara si Atam Aku semakin dekat saja Sabar ya Atam Aku sudah semakin dekat dengan dirimu nih Aku diculit Tolong aku Yuta Tolong aku Wah, suaranya benar-benar semakin mendekat Dimana suara si Atam Tapi kau masih jauh sepertinya Wah, benar Itu si Atam Dia di sebelah sana Wah, baiklah Akhirnya Aku bisa sampai ke atas gedung ini Di tengah malam Wah, akhirnya aku sudah sampai juga Itu benar-benar si Atam ada di atas gedung Wah, sepertinya dia sedang menangis Hei Atam Wah, Yuta Kamu ada di sini Akhirnya aku diselamatkan kamu Hei, kamu kenapa ada di sini Ini ke tengah malam Iya, Yuta Ada yang telah membawa aku Nenek Grani Hah, apa Nenek Grani Iya, sekarang dia pergi Sedang mencari boci lagi Satu lagi katanya Waduh, kalau kayak gitu Ayo cepat Kamu harus cepat ikut tengah aku Kita naik apa, Yuta Wah, lebih baik kita naik Kali-kali kotor aja turunnya Wah, ayo, Yuta Ayo, kamu tidak usah sedih lagi Sekarang kita naik ini saja Kita akan terbang Dan kita akan turun Dengan kapal ini saja Wah, Yuta Memang kamu bisa Kamu bisa Bisa dong Aku kan dulunya penales Penales kapal Wah, baiklah, Yuta Baiklah, Yuta Kita akan terbang Iya, kita akan terbang Sekarang Pegangan, Atam Iya, thank you, Yuta Thank you, aku akan terbang Nah, sekarang kita bisa terbang Wah, keren, keren Kita bisa terbang Ke atas sini Iya, kita akan terbang Dan kita akan turun Untuk menemui si Mio Mio sudah menunggu Kamu di bawah Wah, keren, keren Kita bisa terbang di sini Iya, kita bisa terbang di sini Ayo, saatnya kita turun Kita harus temui si Mio Mio dan kemarin Kamu sudah di bawah Wah, baiklah, Yuta Kita akan turun Iya, ayo Sekarang kita turun saja Sampai jumpa